Whatsapp Maman, Whatsapp guys, Whatsapp Baser Baser Nah, saya hari ini mau mereview itu Stand gantung bass gitar saya Nah, saya hanya mereview Barang-barang yang menurut saya recommended Yang enggak, enggak saya masukin Daripada jadi hal negatif ya Kesannya menjelek-jelekkan Jadi mendingan enggak saya recommend Tapi yang ini, karena bagus Saya recommend Berikut reviewnya Whatsapp guys, Whatsapp Baser Baser Saya hari ini mau review itu gantungan bahasanya jadi kalian banyak yang nanya aman enggak digantung seperti ini bagus enggak dibandingkan dengan stand yang biasa Nah saya kasih dulu ya yang pertama adalah saya memilih stand ini karena kepraktisannya jadi dia bisa gantung jadi kalau saya ngepel segala macem tak kena lantai enggak ganggu segala macem praktis banget cuman kelemahannya adalah sifatnya permanen jadi dia dibor di tiga titik ini pasang ke dalam harganya lebih murah dari stand yang berdiri stand gantung ini hanya sekitar Rp80.000 ini saya beli di Tokopedia kebetulan saya beli dua yang agak panjang ini agak panjang ya nih dan satu ini pendek maksud saya itu supaya satu jadi formasinya dua maju satu itu agak kedalem supaya enggak jeduk bodinya ternyata ya memang masih jeduk akhirnya saya pisah jaraknya jadi jaraknya kalau dilihat nah sedikit perbedaan ya tak kira itu bakal maju segini loh jadi bisa mepet gitu kan keren ternyata nggak bisa cuman ini sejauh ini kuat ini pemakaian saya sudah sejak Maret sebelum covid ya Maret awal nah keuntungannya menggunakan stand gantung ini adalah nek dia bener-bener lurus jadi seakan-akan seperti hanya dipegangi gini kan bener-bener lurus ya nah kalau teman-teman perhatikan stand saya ini enggak lurus seperti yang ini ini kan lurus yang lainnya itu saya milinkan gini nah jadi otomatis di belakang itu agak sedikit gendor nah ini saya punya trik sedikit saya tambahin ring ini ring plastik semua ada ringnya ya supaya bisa miring gini nah cuman ini kenapa kok saya miringkan supaya bener-bener lurus neknya dia bener-bener tertari lurus saja jadi intinya tuh menurut saya bagus karena kalau stand berdiri kan tetap ada pressure sedikit ada tekanan sedikit di belakang ini yang gantung ini kan kalau ini kan enggak ini bener-bener lurus bagus untuk nek menurut saya menurut bah dukun saya enggak tahu tapi sejauh ini kalau buat saya teman-teman misalnya bisa komit sesuatu atau yang permanen bisa di bor ya ini sangat recommended tapi kalau memang enggak ada yang bisa di bor jangan beli yang ini jadi ini kesimpulannya adalah menurut saya dia murah bagus jadi saya enggak enggak khawatir juga ini ini berada di area pintu yang sahab di area pintu keluar kamar saya jadi kalau buka tutup dia paling enggak akan terima getaran dan sejauh ini kalau temen-temen lihat aman kan bengkong aja enggak kuat ini saya hanya punya tiga karena waktu itu bas yang saya pajang sini itu maunya tiga cuman yang satu ini kan harus di take out kalau untuk bikin video ya yang satu saya tinggal di bawah jadi saya juga punya stand berdiri dan lain-lain cuman stand yang favorit saya menurut saya ini bagus ya saya kasih linknya ini di description ya itu aja baser-baser semoga berguna selamat menikmati